Jika minggu lalu kita sudah menyusuri tuku pal putih Dan menelisih filosofi Jalan Morgo Utomo Minggu ini saya akan mengajak sobat online ke Jalan Malioboro Siapa yang tidak kenal tempat yang paling banyak dituju wisatawan lokal Ataupun mancanegara ini nih Yap, Malioboro Jalan Malioboro bagian dari poros garis imaginer Yang juga memiliki makna sentimental dan penuh pesan loh Pemberian nama Jalan Malioboro diambil dari bahasa Sansekerta Yaitu Maliabara yang bermakna karangan bunga Di waktu yang berbeda Di Jalan Malioboro juga pernah terjadi tempat peperangan luar biasa Antara Belanda dan pasukan tanah air Yang kita kenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 Peristiwa ini terjadi selama 6 jam Wah, lama juga ya Konon katanya juga Jalan Malioboro sudah ada sebelum Kasultanan Nganzok Yogyakarta Hadi Ningrat berdiri loh Dulu jalan ini sebagai jalan seremonial Selain digunakan untuk dilalui rombongan kerajaan matanat Islam dari kerajaan Kartasura Jalan ini juga sebagai jalan utama membawa jenazah raja Atau keluarga kerajaan yang hendak disemayamkan di Imogiri Malioboro pun sejak zaman dahulu sudah dijadikan pusat perdagangan Perkantoran dan tempat seorang seniman Jogja berkumpul Secara filosofis Jalan Malioboro dianalogikan sebagai godaan duniawi Dan godaan syahawat manusia yang harus dihindari Dimana di Jalan Malioboro ini memang lengkap dengan godaan harta dan tahta Hal ini diperlihatkan dari sebagai tempat pusat perbelanjaan Dan banyaknya perkantoran di kompleks ini Di Jalan Malioboro paling ujung Di Jalan Pangurakan Sisi Selatan terdapat pohon beringin Rimbunnya dahan menganalogikan ilmu pengetahuan yang rumit, lembut, halus, dan sejati Dimana ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk keakhirat Jalan-jalan minggu ini sepertinya sampai disini Dan besok di minggu yang akan datang kita akan jalan-jalan kemana lagi ya Teman-teman boleh komendasi di polom komentar Dan sampai bertemu di minggu yang akan datang Bye-bye